Halo teman-teman kembali lagi di channel Hemet Media Nah kali ini kita akan unboxing dan review paper shredder Nah sebelumnya kita juga sudah unboxing dan review juga paper shredder Tapi dengan mesin, dengan listrik ya teman-teman Nah kali ini kita akan review paper shredder yang manual Jadi tanpa listrik Jadi seperti ini teman-teman untuk boxnya seperti ini Nah kita beli kemarin kira-kira itu sekitar 80-90 ribuan teman-teman Teman-teman bisa cek juga di Tokopedia ataupun Shopee Teman-teman banyak juga yang jual Oke kira-kira seperti ini ya teman-teman untuk boxnya Oke seperti ini Nah langsung aja kita unboxing teman-teman untuk hand shredder yang manual Oke seperti ini Nah ini kemarin kita mengira ini agak lebih besar ternyata Ini sangat mini ya teman-teman Jadi ini lumayan kecil Jadi cuma sejengkel tangan ini Tidak ada sejengkel tangan saya Nah di dalamnya adalah mini paper shredder Jadi ini memang yang mini Memang ada beberapa ukuran dan beberapa harga ya teman-teman Teman-teman bisa cek langsung di tokonen atau matplase Nah kira-kira seperti ini Dalamnya ada untuk mini paper shredder nya Seperti ini Nah ini ada untuk pegangan untuk nanti memutar untuk shredder nya ya teman-teman Jadi seperti ini Oke jadi ada seperti ini untuk dalamnya teman-teman Nah selesai kita coba Nah disini adalah untuk merancapkan untuk tuasnya ini Jadi kita perlu buka dulu Terus kita tancapkan Nah kira-kira seperti ini Jadi kita putar manual Oke langsung saja kita coba ya teman-teman Nah kertasnya disini adalah A5 Tapi teman-teman usahakan lebih kecil dari A5 Kita langsung saja coba Oke Nah hasilnya seperti ini Nah ini hasil cacahan untuk kertasnya ini lebih kecil dari yang hand shredder yang menggunakan listrik yang sudah kita review ya teman-teman Jadi ini lebih kecil Nah tadi kita shredder 1 lembar Kita coba untuk shredder 2 lembar Oke masih aman untuk 2 lembar Seperti ini Kita coba untuk 3 ya teman-teman Jadi semakin tebal untuk kertas yang dimasukkan atau semakin banyak Ini untuk memutarnya ini agak berat Nah jadi diusahakan sebenarnya Semakin berat ini semakin ditakutkan Ini akan patah Jadi 3 ini berat teman-teman Jadi kita keluarkan saja Nah kita untuk Rekomendasinya itu satu-satu saja Satu kertas Oke Dalamnya seperti ini Nah kira-kira seperti ini ya teman-teman Nah ini untuk hasilnya Nah cacahannya seperti ini Nah ini sebenarnya untuk apa sih Sama seperti hand shredder yang kemarin kita review Ini tujuannya adalah untuk Online shop ataupun teman-teman Yang punya produk yang packagingnya kira-kira kardus Seperti ini ataupun box Itu teman-teman bisa manfaatkan Misalnya teman-teman bisa shredder untuk kertas yang tidak terpakai Koran dan sebagainya Untuk isi dari box Dari teman-teman Jadi ini lebih aman ataupun lebih safety ya teman-teman Dan ini lebih menarik Di dalamnya Jadi kita bisa shredder sendiri untuk di rumah Jadi teman-teman tinggal beli saja Untuk mini paper shredder ini Nah kira-kira seperti ini teman-teman Untuk hasilnya Nah sekian untuk video kali ini teman-teman Semoga bermanfaat Dan jangan lupa untuk selalu support channel ini Dengan cara subscribe, like, dan komen Dan juga share video ini jika bermanfaat Sampai jumpa di video selanjutnya